Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi saya mau bacain beberapa pertanyaan Bukan beberapa, satu pertanyaan ya Dari seorang kawan yang sempat berkomentar ya Mas Arli, kasih solusi dong Mau ngatur uang 3 juta Tapi harus dibagi jadi 3 Satu untuk anak Yang kedua untuk rumah yang lagi dibangun Yang ketiga untuk uang makan Nah, tiap bulan habis terus tanpa sisa Bingung aku 4 tahun gak ada simpanan Habis terus Baik, teman-teman sekalian Kita perlu paham bahwa prinsip dalam mengatur keuangan Pakai klinos, ngacir lagi Pakai klinos, ngacir lagi Pakai klinos, ngacir lagi Jadi, mengatur keuangan atau mengelola uang itu mudah Kalau ada uangnya Sekali lagi, mengatur keuangan, mengelola keuangan itu mudah Kalau ada uangnya Yang jadi problem adalah beberapa teman Gajinya pas Tetapi harus mengatur dengan berbagai macam banyak pengeluaran Itu yang sulit Itu yang sulit Nah, maka Nomor satu yang harus dilakukan adalah Mempermudah Pengelolaan keuangan dulu Jadi, kalau Mengelola duit itu gampang Saya ulang lagi nih, teman-teman Biar gak gagal paham Mengelola keuangan itu gampang Kalau ada uangnya Yang jadi sulit adalah Kalau uangnya gak ada Tetapi harus Mengeluarkan Uang yang lebih banyak Terus kemudian Bermacam-macam kebutannya Maka itu akan menjadi sulit Nah, yang pertama yang harus dilakukan Di kondisi seperti ini Kan sudah jelas Ini besar pasak daripada tiang Penyebabnya apa harus dicari? Oh, ternyata penyebabnya adalah Saya bangun rumah Di saat belum mampu Nah, ini soalnya keliru Kelirunya apa? Kelirunya adalah Sudah membangun rumah Pada saat belum mampu Nah Kalau Anda merasa Empat tahun gak punya simpanan Kan Anda bangun rumah Gitu Sudah jelas tau Maksudnya gini loh Anda mengambil sebuah keputusan Mengeluarkan uang Anda sudah tahu Uang Anda larinya kemana Jadi Menurut saya Jangan mengeluh Di saat seperti ini Karena uangnya ke situ Kita gak bisa bilang Ya, empat tahun saya gak punya Gak punya tabungan Gitu ya Ya jelas Karena tabungannya masuk kemana Anda juga tahu Nah Penting sekali Anda mendahulukan Pemasukan nih Jadi Banyak banget ya Dari teman-teman ini Yang selalu mendahulukannya Pengeluaran dulu Ya Jadi Kebutuhan-kebutuhannya itu Kayak dituruti semuanya Apa yang kita mau Kayak dituruti Langsung bangun rumah Di saat pemasukan kita Belum siap Seharusnya Kebalik Seharusnya Pemasukannya dulu Diatur Nah Nah Sisikan aja Untuk kebutuhan hidup Nah Rahasinya bagaimana Kebutuhan hidup ini Memang harus lebih kecil Daripada Pemasukan Mas Ngomong gampang Kebutuhan hidup harus lebih kecil Daripada pemasukan Siapapun Siapapun akan mengalami Ini menurut saya Itu 1 juta 1 juta 2 juta Nah Caranya bagaimana Kalau anda punya penghasilan 3 juta Anda punya temen gak Yang penghasilannya 1 juta Anda punya temen gak Yang penghasilannya 2 juta Maka anda harus Lihat Penghasilan dia 1 juta Penghasilan dia 2 juta Orang itu Makannya bagaimana Anaknya sekolah Dimana Hidupnya seperti apa Tiru Jadi sebetulnya Kita harus meniru Orang-orang yang Pakai klinos Ngajir lagi Pakai klinos Ngajir lagi Pakai klinos Ngajir lagi Penghasilannya itu Di bawah kita Ya Dan itu yang saya lakukan Dengan keluarga Jadi bukan kita Meniru orang-orang Yang penghasilannya Di atas kita Mungkin temen anda Sudah bangun rumah Tapi anda lihat Penghasilan dia berapa Atau kalau dia Penghasilan kecil Mungkin Dia hutang Kalau kita gak mau hutang Kita jangan pernah ikut Penghasilan orang-orang Yang di atas kita Atau orang-orang yang berhutang Jangan kita ikutin Gaya hidupnya Kita ikutin Gaya hidup orang yang Penghasilannya di bawah kita Itu gaya hidup Kemudian Untuk menghasilkan uang Anda belajar Dari orang-orang yang penghasilannya Di atas anda Misalnya atasan anda Misalnya orang-orang yang berdagang Yang anda kenal Gimana sih cara dia Gimana cara dia mendapatkan uang Itu dipelajari Kalau kita belajar Dari orang-orang yang penghasilannya Di atas kita Dan kita belajar dari orang-orang yang penghasilannya Di bawah kita Untuk sisi pengeluarannya Maka anda akan Memiliki pola hidup Nantinya Pola hidup yang mana Pola hidupnya sederhana Low cost Tetapi Penghasilannya Semakin lama Semakin meningkat Karena anda belajar terus Gitu Ya Jadi Penting sekali Untuk mengelola lagi Keuangan anda Memahami lagi Secara detail Sebetulnya Saya itu ngularin duit Buat apa aja Coret yang tidak perlu Dan kemudian Tingkatkan Pemasukan anda Dengan cara Silaturahmi Bergaul Belajar Dari orang-orang yang penghasilannya Di atas anda Belajarlah Nanti anda akan menemukan Sebuah pola hidup Yang pas untuk anda Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan Seperti biasa Saya doakan Anda semua Semoga Anda yang nonton ini Anda mendapatkan Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dan rizki yang bermanfaat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kan super travel nih Iya, iya pak Iya Kali ini mengurusan medan Sipu Sarang Yang biasanya Ip Ini sampai 280 ribu Ingatnya Klinos Wah, luar biasa Antara 200 Sampai 220 ribu aja Berarti terpotong 60 ribu 60 ribu ya A trip 60 ribu kali Dua trip seminggu 120 ribu terpotong Alhamdulillah kita bilang Pakai Klinos Ngajir lagi Pakai Klinos Ngajir lagi